Halo semuanya, Sony ini gak puas-puas ya bikin Spider-Man Universe yang hasilnya bikin gereng-gereng kepala. Sony hanya bagus ngebuat film Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Godfield, dan Tom Holland. Nah, sisanya itu dibawah rata-rata, kecuali Spider-Man animasi ya, ya Miles Morales. Kali ini Sony merilis Madam Web, yang menceritakan Cassandra Webb yang memiliki kekuatan bisa melihat masa depan harus menyelamatkan ketiga gadis remaja yang sedang diburu oleh seorang misterius. Filmnya ini plotnya sangat ringan, saking ringannya gue rasa ini film dibuat tanpa hati. Gue bingung banget apa yang menarik dari film ini selain dari pemerannya. Ya, jujur aja, para aktornya yang bikin tetap betah nonton, meskipun penonton disiksa dengan CGI dan story lainnya. Cuman yang Madam Web aja yang diperanin sama Dakota Johnson yang menarik. Itu pun ya karena 90%-nya aktornya sih. Tiga karakter cewek ini, si Anya, Julia, dan Matty. Actingnya oke, tapi untuk karakternya tidak terasa spesial, apalagi bagian mereka pas jadi Spider-Woman itu hanya sebatas kelihatan masa depan aja. Untuk kostumnya ya, ini juga, aduh kostumnya ini membuktikan kalau kostum akurat itu sesuai komik itu gak selamanya bagus. Apalagi untuk kostum Madam Web yang gue terheran-heran. Udah lah kostumnya jelek, munculnya juga bayang-bayang lagi. Jadinya gak kelihatan banget. CGI-nya entah kenapa Sony tiba-tiba bikin film yang CGI-nya jelek. Padahal Venom 1 dan 2 itu masih enak dilihat CGI-nya dibandingkan dengan film ini ya. Terakhir, si main film lainnya yang juga kurang banyak penceritaannya hanya sekedar dia bisa lihat masa depan dan dibunuh sama gadis itu doang. Meskipun ini film berdurasi 116 menit, film Spider-Man Universe yang terlama dibandingkan dengan Morbius, Venom, tapi rasanya semua ini sia-sia aja untuk diceritakan. Well, film ini cukup hanya jadi penghibur aja dan sebagai cuci mata, meskipun secara bersamaan mata kalian juga bakal pedes lihat CGI-nya. So, itu saja review dari gue. Terima kasih bagian sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gue Raki Sending Out. Sub indo by broth3rmax